Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Wa'ada alihi wa ashabihil mujahidinadzahirin Allahumma salli'ala sayyitina muhammadil fatih lima uglika Wal khatimi lima sabaku nasiril haqi bilhaq Wal hati ila sirati kalmustaqim Wa'ada alihi haqqadrihi wa miktarihil adhim Amma bu'ad Hadaratal muhtaramin wal mukaramin Para alim, para ulama, para asadid wal ustadah Ingkan tansah kawulah khormatinu ninjingkan tansah kawulah mulia'akan Wa'ada alihi wa ashabihil adhim Ingkan tansah kawulah khormatinu ninjingkan kawulah ta'adhim Wa'ada alihi wa'ada alihi wa ashabihil adhim Wa'ada alihi wa ashabihil adhim Wa'ada alihi wa ashabihil adhim Mwc kecamatan wadah selintang Bapak kawulah 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 khormatinu ninjingkan kawulah ta'adhim Wa'ada alihi wa ashabihil adhim Wa'ada alihi wa ashabihil adhim Ia enam u Bapak anggota DPRD Panceneng anipun Bapak Agus Haryati Selaku anggota DPRD Kabupaten Wada Selintang Yang setia Mereakan, Smash ayudar dapilipun gantang saklu hormatin menijingkan kaulah muliakan wabilah khus dumateng forum komunikasi pimpinan kecamatan wadah selintang bapak sekcam atau yang mewakili bapak babin sababin kantip mas saking koramiluki saking sektor kecamatan wadah selintang ingkan kaulah muliakan wabilah khus dumateng warah aparatur pemerintah kelurahan wadah selintang bapak lurah atau yang mewakili beserta perangkatnya ketua tim penggerak PKK bapak RW, bapak RT, wanten kelurahan wadah selintang ingkan kaulah muliakan wabilah khus kepada ketua panitia penyelenggara dan seluruh jamiah masjid miftahul huda mudah-mudahan setoyo keluarga besar warga dadap gede jamaah masjid miftahul huda tansah dipun tetapakan imani, ditetapakan islami, ditambah ikhsani, kabar dengan sehat panjang Yuswa Yuswa yang kemanfaat barukah sumrambah domateng kita poro jamaah amin Allahumma amin rencang-rencang banser ingkang kulah kormati rencang garfak gardafatayat ingkang kaulah bangga akan ibnu IPPNU karang taruna ikatan remaja remaji masjid musola wanten dadap gede ingkang kaulah bangga akan wabilah khus dumateng para agniya dermawan donatur mudah-mudahan para donatur tiparingi sehat panjang umur umur ingkang manfaat barukah kabaringan mawadah waramawasakinah sumrambah domateng kita para jamaah Allahumma amin beton supek keluarga besar jam'iyah torikoh naksabandiyah kholidiyah ingkang tansah kulo khormatin uninjing kangkulo bangga akan ugi keluarga besar khotimin khotimat santri masjid miktahul huda ingkang kaulah bangga akan wabilah khus para tamu undangan santriwan santriwati jombloan jomblo wati mbah kakung mbah putri sing perawan-perawan moga-moga cepat dapat suami sing cokok-cokok cepat payu rabi sing duda randa ingkang ulih ganti sing tua-tua moga-moga cepat cepat tentuk rejeki dan ingkalo tindak hati aluhumma wabilah khus dumateng sedoyah para tamu undangan ugi ontan papa mantri dodi ngantansah kawulah bangga akan wabilah khus dumateng sedoyah para tamu undangan para papa haji puh hajah para calon haji para calon hajah hadirin hadirat ma'al muslimin ma'al muslimat rahimakum Allah salu'ala nabi muhammad beli kerudung warnanya biru wayah mendung pancen paling enak ni kuturu lah nikki mendung mendung-mendung kok pancenengan tindak rawuh kuantan meriki jujur mawon kulorati curiga kali pancenengan kadosipun buatan namung badai mau litu rasul tenggene dadap gede tapi juga penasaran narep niteni pengante nanyar siap laras niku padahal kalau wingi wayah dalu nembeke panggih nge tem mantri dodi tem pinggir margiyah geng dan nike tawon kemit silih teh kuning wengi pamit san nike ketemu maning alhamdu jebule nike langkung kadah jamaai merko penasaran karo pengante nanyar kalo minggah panggung makin nike dan sing krisik krisik oya member mumpuni melakuni beda ngatu pikirannya aku ragu rungu sampai-sampai mendung-mendung ngeten nike antuknya ngaos malateng pekarangan ngajinin yang selasakan ngisor gedangan ikhlas nge ikhlas nge sempet jawah makin nike ketua panitia pak takmir juga ngendika akan jebule panci wa nazalna minas sama ima amu barokan gusti Allah sengaja nurunakan banyu udan soko langit mubarokan ngawo baro baro ngawo barokah salih kulombetok ayat nike karena bapak-bapak mangkini konten singendikan nanggap mumpuni malah udan ketaraki ketua panitia nilali orang balang no sempak nyang payon padahal udan ora utan ora nono urusan karo sempake paniti udan ora utan kabeh kersane gusti mudah-mudahan jawa dinten meniko anda dosakan keluran wadah selintang tambah makmur masyarakat itu ahli ibadah kanti istiqomah amin Allahumma gusti Allah ngendika akan wama kholaktul jinnah wal-insa illa li'abudun gusti Allah menciptakan jinlan menungso ora kejobo liyoh namung kagem ibadah dumadeng gusti Allah saking ayat-ayat ini sekedap iklan rihin niki kersane bin Maringana injur lancar alhamdulillah niki nderek seneng tandani makmur dadap gede sekelapa kelapa ini werni-werni sangat niki alhamdulillah niki nembe ngucap rong ayat mawon kelapa ini mpun medal subwakana long gampung krogi-krogi niki pak nonsewu panitia niki jamaah masjid miftahul huda berik ding alhamdulillah masha'allah nge beningan kb kaya radiator subwakana long gampung krogi-krogi kelapa muda temenan soalnya biasanya menawiteng panitia kebanyakan kalau diparingi buatan kelapa tapi cengkir kenapa pengantin nanyar diparingi cengkir jari-jari ben kenceng gondin jungkir maturnawa niki pasukatan saking panitia jamaah amiftahul huda niki tanda makmure warga dadap gede muda-mudan makmur dunia akhir rote amin Allahumma amin lanjut nge bu amin 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 sadar diri sadar dir sadar dir Kenapa kudu sadar diri karena akhir-akhir ini setelah kita meniteni dan menengeri jebule pancen kata piayi nembedi titipi gagah cantik nembedi titipi ilmu sidik nembedi titipi sugih pangkate naik uripe sembarangan serampangan lupa diri lupa daratan padahal kangen jumbuhaken rosok kamanungsan kangen ningkataken rasa kebijaksanaan amat sangat diperlukan life skill personal self-awareness kesadaran diri kenapa kok kulon jenengan ken sadar diri wong gusti Allah mohon sampai ngelingakan bahasanya ngelengakan hambanya ken sadar diri waltandur naf suma kodamats lighodin nek Arab tumindak mikir disit lighodin untuk hari depan orang yang mau bertindak kok mikir disit Niku namanya wong sadar diri karena ternyata tengah lam dunya Niki ada makhluk yang lebih sadar diri ketimbang menungso sintan makhluk sing langkung sadar diri ketimbang menungso namanya setan namanya set namanya set nah kayak gue nyong ucap set jenengan tan direwangi ben gone ngaji nanti jam mantas jaminan Hai jam lima sore ya Allah uh 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 um ga jam kali langkung seprapat mandape jam gangsal berarti sholat asari setengah nem ada makhluk yang lebih sadar diri ketimbang menungso namanya set jare sapa setan langkung sadar diri ketimbang menungso jare al-qur'an Pak soleh al-qur'an iku sampai mengabadikan sumpahe setan kok saget al-qur'an iku nyimpen sumpahe setan supaya kita menungso saget ngati-hatilan waspodo dengan membaca quran kulonjen dengan sedoyopirso ternyata kata sumpahe setan mengelengketan Fabi maagwa itani laa udana lahum sirotokal mustaqim Dugusti Allah Kulo setan eh Kulo mumpuni Kulo niki kulo niki mumpuni mumpuni setan ngisar gedangan jenantang perakara banget gawit maupan jen nambi yonten sejarah pengajian jamaah ngarani bunyaini mumpuni setan yakin wong dadap gede tok modele kulo bersumpah Dugusti Allah Kulo bersumpah Kulo bersumpah Dugusti gara-gara makhlukai panjen dengan namanya Adam saya dipecat dengan tidak hormat saya dikeluarkan dengan paksa dari suarga maka sampai kapanpun kami akan selalu menghalang-halangi Adam lansa anak keturunan nih dari sirotokal mustaqim saking dalang ingkang lurus begitu kata setan yang disampaikan oleh mumpuni masa tukang ceramah kok kewonan lakon jebule setaniku selalu mendaya upayakan menggelincirkan kulon jenengan menungsa supaya kita nggawe dosa kok mau begitu kelakuan setan ngeh karena setaniku sadar mbok uribna ngalam dunia selawas-selawas ujung-ujungnya teng akhirat manggone teng neraka nah karena kesadarannya setaniku mesti ujung-ujungnya manggone teng neraka mulau setaniku dengan berbagai macam cara ngomong dining goda kulapannya sedaya menungsa supaya kita berbuat dosa ngolet bala seake-ake saking bangsa kulon jenengan menungsa kange ancik-ancik kanese seitan tenggeni neraka na uduh bilahimin jangankan pak yahai gendrang Pak Yai sering kepanggiling kesupan asmani Dalam Ingkang mengku masjid Subohanamu Ngapunan gaya ya Allah Nekulo kali Pak Yai meriksani remanemawan saistu Lombatan wantun ngledek-ngledek Pak Yai Bokenging bentukulo Kalo yakin malah guntingnya sing botan pasah nih kok Yai Noseu ngeki Yai Setak pindah mandan ini baiklah Jangankan Pak DPR yang punya jabatan Jangankan Pak Lurah yang punya kekuasaan Kita lagi ngaji mawon digoda setan Pak Lagi ngos mawon digoda Setan Setan yang menggoda orang yang lagi ngaji Sengaja nih kok Setan di dukitan genet tengah-tengah eja Ma'ah nyebarakan tepung Setan di nyebarakan tep Nyebarakan tep Supaya si ngaji soca Nenet rane meripate Ngantuk Tergesった Ngantuk memang nikmat gedang klutuk di pangan ular wo ngantuk manga karo pinter-pinter njenengan yang ngantuk nikmat tapi kan ngantukan berbahaya salah satu bahaya nih wo ngantuk nasi uduk ikan tongkol meripate ngantuk cekalan konci konci karep karep penyungunya sinya kelemik naik pengawasan kados nikimah oh nggak mungkin ngantukin sound systemnya mantep panggungnya berkelap kelimp taruh pese amban-amban kosidai cemawis ngiringi sampai jam 5 sore ngantuk ya kebangetan tapi nak ngaji rutinan sing maos mawon mbah kiai sing sing agam kocot tinggal pak kiai so topo sing sarung yang linting mentul-mentul kaya shockbacker motor kata masjid orang mendukung jamai gede-gede nih paling wong wolulah yang merengakan ngaus dah telapukan kirasnya kayak bobotin 5 kilo setengah rasanya merrrrm mawon setan nih gua pak orang mau nyebarakan tepung sengaja setan nih nyebarakan paku tanggene palungguane panjenengan itulah kenapa wong haji rasanya obok mawon sing sukunya di slonjorna tekuk buri gubet kanan keol kiri slonjorna maning ngalah sing guyuki kerasan langganan singgalesane rematike kumat semutan keju kemeng padahal setan gening goda dengan berbagai macam cara bayangkan lagi ngaus mawon digoda setan lagi tangan lu mawon digoda setan apalagi para pemimpin pejabat yang punya kekuasaan kok nggone jadi pemimpin gak didasari iman uh ini ku sasaran empuknya setan bahkan setan yang menggoda para pemimpin ada khusus namanya setan akwan bukan bakwan tuh merah ketuman senek sing delingeling bakwan setan akwan adalah setan yang khusus mengganggu para pemimpin jam wal wisuk subhanallah jawa bu ku laturi pinarak meriki bu buatan jenengah sing kejawaan saya istu bu garfa bu garfa di aturi ibu-ibu sing kejawaan kan pinarak meriki meriki pengapun itu pak DPR pak ia istu yuk ini buatan ngirangi rosok hormat kami ini amargi darurat mau 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 langsung ibu klosanya diastu klosanya diastu langsung dengan pojok meriki sebelah kanan ngajeng tepeki miftah ulhuda semuanya semuanya ampun ngebak itu meriku dan kersarannya muat kata mau mau ibu nah ini sing paling ngayu jadi pemimpin mau 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 subhanallah nambebet di alam langsung mencolok mau mau nah laras kelasannya dikelar masya Allah ndereksaneng mau 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 pinarak meriki pinarak meriki langgeh sing betopu teralit gih dikelar kelasannya dikelar mau 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 pinarak meriki maturno pun bukar pa mau mau tesirati muat kata saya itu pak iai bapak-bapak tamu undangan saya itu buatan ngira-ngira sok hormat kaullah saya itu nih amargi kadani pun darurat mangga mangga ngatos-ngatos nikon tenduri nih hah enggak 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 ajak keduran ngonain cincin ya Allah hahaha mangga diponatir enggak bukar pa mangga 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 asal tertib kemawan saya itu nyaking papun ten lah mulai jadi kumpulan ini kan ketinggal asli merongos saya begitu kan mangga mangga pinarak kali mau salawat sesarengan gipung gih nyambut cawatin dan menekos salu'ala nabi muhammad ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salam alaika ya rasul salam alaika salam alaika Salawatullah alaika Asyaraqal badaru anayna Fattafat minhul hudurum Mislah husnik maraayna Fatta ya wajah asururi Allah ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya wadid salam alaika Salawatullah alaika Anta Syamsun Anta Anta nurun Anta iksiru wa ghali Anta misbah husuduri Allah ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Ya Habib ya Muhammad Ya Arus al-Ghafiqayni Ya Mu'ayyad ya Mumajad Ya Imam al-Ghafiqayni Allah ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Allah ya Allah Salawat alaika Salawat ala Nabi Muhammad Sawat awis kotak infake Mangke saleh kan ngawasin Terus jam kangsal sonten kan Gipung ye Soalnya kan lagi sibuk Nata bokong niki Langgagi bingwarung Nga bokong nang nanti ya Buya Lani kipating selempit Barang nangkini Dados kelasun kita fokus Rumi Noto kersane Mangke sekeco Nambih kotak infake muter Sak mangke ibu Mohin izin Mbak Panitia Kotak infaknya Ditarik sakwat awis Mangke kulo pandu kotak infaknya Soalnya kulo ngibadai nyontoni sodako Masa kulo sing perintah malah Orang narik sodako Malah orang maring sodako Kebangetan ngatan gipung ye Jawa eh mandap Sing kenging toyane Jawa Deleweran banyune Ngantim blopor celake Mudah mudah dati melum blopor dosane Blopor penyakiti Blopor sifat jeleknya Amin Allahumma Cuman neng kadus niku ikhlas Masya Allah Masya Allah Malah kulong ginambe sumerep Anak klasa munggah siram barang Blopor sifat jelek Nah barang sepele Karena bisa jadi Allah Ngangkat derajat kita Dari hal yang sepele Bukti nyata Niku klasa dituku Gang saleh Wur gini Leres Remeng jur sepele banget Kelasa niku Dituku Mengarut dibokongi Ditumbas Mengarut Dijagongi Dientuti Sekalian Tapi barang Udan Malah bekas Bokong munggah Sirah Berarti niku Kelasa mulia Napamboden Kelasa nini Direk mulia Artinya Sengit Karawang Ngojab Berlebihan Karena mesti sewaktu-waktu Butuh Karawang Sengit Kuih mau Betul Leres Bu Kotak infake Mangke bu Jeeh Soalnya niki Saistu pangapunten Mesake jamaah Nambai mawan kejawahan Datus ngapunten Sak mangke Kulosing mandu langsung Malah kulosing Maringi Pertama Ngone sodak Kersanenok Tepuk tangan dulu Nggak masalah Tepuk tangan dulu Salah niki Ndamal plafon Karis Rambine Masjid Miftahul Huda Tessy Wanten Finishing Pembangunan Finish Datus pangapunten Sak mangke mawan Sak niki Tak ngaji fokus Rumin Salah KW taumpun Nenggoda Ngumangkate Tindak Maunpun kehujanan Niki Nambai Tessy bingung Nyelempit Nyelempit Tessy bingung Datuk Atas Gercepnya Garfah Dan Panitia Menggunakan Ibu Sais Tuh Matur Yang panowun Langkulong Nyelempit Makili Panitia Bu Sudah menyiapkan segala sesuatunya Tapi apalah Daya Tangan Memeluk Gunung Seng Rawoh Ini Melebihi Kapasitas Datus Nya Pengapunten Hrus duduk Praktis Neng Lemprak Sikili artis ikhlas G ikhlas G lanjut ono makhluk lewisadar ketimbang menungso namanya set naka itu kan mantep mengucap set jenengan tan direwangi dati penganti jam 5 sore sing lagi di ngaji mawon digoda setan apalagi para pejabat kalau enggak toat apalagi para penguasa jabatan kalau enggak didasari iman soal setan yang menggoda para pejabat namanya setan akwan setan obo akwan kudune jam walu isuk wisnang kantor ngelayani masyarakat malah jam setengah sangat isuk esi ngungkang-ngungkang medang kopi nanggone bojonom jam rola siang kudune sholat duhure tengkantor malah makan makanya di luar jalan-jalan shopping shopping karo pacar baru sing kudune dana APBD harusnya buat membangun fisiknya masyarakat malah di kantongi dewe dana BLT PKH harusnya masyarakat miskin yang menerima malah BLT PKH sing nerima sedulure DWK sekedap sekedap kinjenengan keprok ngeproki sabo kalau lagi mboten cerita pejabat DPR Wonosobo jabat kono sor langit aduh setan goda pemimpin yang kalau tidak didasari iman jadi sasaran empuknya setan ini ku para pejabat kita saja masyarakat awam kita seorang petani kita pedagang mau digoda setan setan yang menggoda pedagang namanya setan Zalitun saya ulang Zalitun nimbang barang sekilo kudune sepuluh ons tapi mung sangang ons namanya ketempelan setan Zalitun Hai barangnya bosok di sok na tengah Hai sing apik-apik nang pinggir supaya sing bosok meluk ketimbang kedol payu ketuku ngapusi karo pembeli namanya ketempelan setan Zalitun kulaknya aslinnya wolong ewu tapi ngendikannya sepuluh ewu golet badi kakin ngapusi pembeli namanya ketempelan setan Zalitun dan yang gerana pedagang kok curang bakul kok nggak jujur nggak usah dipanggil namanya panggil saja Zalitun repote tadi pedagang sholat TKW gampang opomaneh dagangane laris turung sholat ngakune ya Allah sholatullah salatullah salamullah salam Allah ala yasih abidhullah salamat cairin salatullah salam Allah ala tohah rasul illa Salatullah, salamullah, ala yasib, abidillah Repote katipetani, salate terkadang lali Apa maneh musime tandur, salate diundur Tanike meura, salatullah, salamullah Alatoha Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasib, abidillah Repote katipetan, salatullah, salatullah Apa maneh musime tandur, salate sahwaya Salatullah, salamullah, ala yasib, abidillah Alatoha Rasulillah, salatullah, salatullah, ala yasib, abidillah Sebelum kecut ngakune Ketempelan setan, salitun Ini yang dilenggeleng aja, salitun Nek, dok Mau nanti pas panjen dengan kontur ngawas, anak tangganya orang melu ngaji takon Bu ngaji, kalau mumpuni apa? Salitun Eh, anak ngaji nanti jam 5 sore kan? Tid Ya, muntah kontroknya Salikulah nampi titipan amanah dari panitia Sebab amanah wajib saya sampaikan Begini amanahnya Tuh, dawannya rapatuh gitu ya Allah Tertanda tulus hanif fatur rohmat Unti piantune subohanallah Tengselesepan merikung Mumpuni Ada kabar baik dan kabar buruk Meringgani banget ya Kabar baiknya Kami, jamaah masjid Miftahul Huda Telah menunggu kedatangan Mbak Mumpuni sudah sekitar 2 tahun setengah Kawi tanggane nyong meteng babaran sampai meteng maning Meteng babaran nanti meteng maning Ya memper Nunggunerong tahun setengah Kabar buruknya Dalam rangka Untuk ikut merewangi Pembangunan finishing Serambi masjid Miftahul Huda Berarti merikm anu Onggelah kayak Sipating seladang kayak Kayak kesini Iya Untuk Ngerewangi Pembangunan finishing Serambi masjid Miftahul Huda Dan plafon masjid Maka duit infak sodakoh jariahnya Masih di dompet bapak ibu masing-masing Ih, seratannya ke dosniku Cuma kebablasan gue macak Kayak gue Bu Sepinda panjenan rawu kuantem meriki Szilaturahim Kaping kalihipun pengawasan maulidur rasul Kaping tikoni pun badai diajak sodakoh Kinten-kinten yang diajak sodakoh ikhlas mboten Niki sing dititipi pesen tengg guru nekulo Sodakoh niku sae Tapi harus dengan akad yang jelas Walaupun makin ini Diderakan kotak infak yang ngerti masjid itu Tujuan yang gue sodakoh Tapi kan menawih Oh Arap gue gawe plafon Karong rampung akan serambi masjid Singon Arap awi rong puluh kan Dadi sakit Apa maning sing gelangi selengan nanti tekan kelek Subohana Alal ini sekeong keong Kalungnya dawane tekan wudel Masa sodakoh ngga masjid rong ewu Kan misin karo wudel Serong ewu solasi maning Tapi non sewu Sodakohnya nanti konsepnya Mastatok tum Saya ulang Mastatok tum Sesuai kemampuan Sodakoh niku sesuai kemampu Sesuai kemampuan Singkirani suke Gwane sodakoh ya Umumi wong suke Gwane sodakoh DPRM barang Wis dati bola bali orang nguman ngumani Ini dari senyumnya kaya nih wis balik modal Gwane sodakoh Ngermaringi sedidik ya kebangetan Karena ada anak inspirasi mbarang DPRagus ya luar biasa Alhamdulillah Kodak infaknya naik dulu satu tanggung mereka Yang cilik-cilik kakak itu di DPR Aku di sodakoh Ini yang rogoh dompet Asistennya Tapi walaupun yang rogoh asistennya Duitnya Duitnya Kita mengerti Disit benora pada salah paham Dimulai dulu dari saya Alhamdulillah Anu Pak Bapinsa Mboten sodakoh mboten nopo nopo Pak Bapinsa Saya tahu tentara gajinya nggak seberapa Saya tahu Tentara gaji sebulan Yang gede-gede nepol niku rong juta lima ngatus Tentara Ya Allah Tentara nanggap mumpuni Sudah dimulai dulu dari saya Ih Jangan pada persiapan rogoh dompet Yang orang asisten dompet Utang disit karena sebelahnya Meskipun ketemu di saru tangi Bapak-bapak bareng pada rogoh sakadok Oh Pak kajisu topo Sarungan berarti orang sakadokan Oh sakadokan Sudah dimulai dulu dari saya Niki kalau izin Kita ngajeng sangat langsung Tentara gaji Monggo kotak infake sing wampun kadung mitr Singpun Maringi matur nambah nengkang Kata sami-sami niate kok Kage soda kok kagem pembangunan masjid Dikit dimulai Jurdisolawati ngatan ngepungge Monggo merek langkung Estafet langsung ngepungge Muter sumogo sinambi mochak salawat Saluh ala nabi muhammad Maulaya Salih ala Habibikal Mustafa Salih Ya Rabi Ana Nabi Kalemujtaba Salih ya Rabi Ana Nabi Kalemujtaba Maulaya Salih ala Salih ala Habibikal Mustafa Salih ya Rabi Ana Nabi Kalemujtaba Salih ya Rabi Ana Nabi Kalemujtaba Salih ala Nabi Kalemujtaba Salih ya Rabi Salih ya Rabi Ana Nabi Kalemujtaba ани Salih ala Salih ala Nabi Salih ala Nabi Salih ala habibikal mustafa salim ya rabbiana nabi kalemujtaba salim ya rabbiana nabi kalemujtaba wanilan takh muhammad umar ibn al khatabi mubasyyurambil jannah wabila adali syaghira narjumil fadlila maulah asalih bihi halana maulah ya salih ala habibikal mustafa salim ya rabbiana nabi kalemujtaba salim ya rabbiana nabi kalemujtaba wanilan takh muhammad usman ibn al afandi kan zal haya wal iman wa musyatakat du'afa narjumil fadlila maulah ikuti hawa ijana maulah ya salim ya rabbiana nabi kalemujtaba salim ya rabbiana nabi kalemujtaba salim ya rabbiana nabi kalemujtaba wanilam takh muhammad irmana nabi kalemujtaba salim wa salim ya rabbi wa salim ya takh shurafa habibikal mustafa salim ya rabbi ala nabi kalmujtaba salim ya rabbi ala nabi kalmujtaba salim ala nabi muhammad kotak infaknya tetap muter sorbanya tetap keliling kotak maringi sawerang karo grup kosidahnya senajan genggone vokalise ora bisa ngiringinya rapi sangimbangi ya Allah serama dewek pegat dewek kayak gini orang kenang kok gendenan banget ajakin sumpah nantar plokek plokek bareng iya serapapa tetap tak sawer giliran nampak sawerang gonesa maur pinter rasa repot-repot tapi ditampani mudah-mudahan tambah sholawat tambah makhabah tambah makhabat tambah syafa'ah amin Allahumma kotak infaknya tetap muter ngawasnya dilanjut saya itu dalam saking keluarga besar kepanitiaan masjid miftahul huda ngaturakan ageng yang panuun kanti sodako panjir dengan Allah pun janji kalian jen dengan masaluladzina yung fiquna amwalahum fi sabi lillah kamasali habbatin ambatat sabah sana billa fi kulli sumbulatimi atau habbah tiang sodako nikut digambarakan nandur wiji siji dukule pitu bareng wisdukul pitu setiap tangkai cabangnya satus satus ping pitu sama dengan bidung atus tesit ditambah janji Allah Wallahu yudhaifu lima yashar Gusti Allah nambah jumlah pahala kagem piyayi piyayi ingkan remen membelanjakan hartanya tengdalan sing diri doni Gusti Allah amin Allahumma datus jen dengan dintan niki sodako kagem masjid miftahul huda bentuknya yotro arto duit makanya Gusti Allah mengsulakan tentang jen dengan buatan bentuknya duit tapi gini diwangsulakan bentuknya badannya sehat sehati walafiah putra putra soleh soleha keluarganya ada mayam tentrem usahanya lancar karirnya bagus diguyup rukuni tonggok semangat ngibadah ini ku gantos saking panjeran sodako insyaallah kan genolak bala narik rezeki amin Allahumma pun boten jawang gebu pun tingkas terang Alhamdulillah jujur mawon panjen kalau niki gadah kemampuan saget ngendek Udan guning Guya jangan nyek ngomong temenan nyong bisa ngendek Udan cuma orang kepenak karena Gusti Allah mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa lo humah nggep jenengan kursi neical gitu nyongerti ketunya niteni soalnya jenengan tadinya lunggo merga Udan cerocon jenengan Jumeneng nyongerti ketika kursi neilang nyongerti kursi nangkana bepada kuat kudanan jenen kecerocon sedidik cuman neng yang temenan kursi neilang kena ngaji karena mumpuni pinter-pinteran golet lokasi jenengan rawutan mereka jam pintar maupun jam rolas jam 8 pagi lah Niki sing sami torekoh Niki rawu jam woleh dikiranya orang ngerti apa sing torekoh rauwe gasik tantesan lung gue mateng klisten meriku Pak lanikin jenengan jam kali wala sebarang keduman gun ya Bu ya melapa dapati selasak nangkono kaya gue ya Allah tapi ikhlas gitu ya udah mudah-mudahan nambah yang berkah bata manfaat bata maslah ha sedaya kaparingan mauna halohumma lanjut teras oke sampai jam kangsal sonten orang masalah panjenengan derek sodakoh kulotak tanglet bandan ilmiah guning ngaji Bu sodakoh niku say no pemboten say tapi antukai sodakoh kok dari hasil korupsi ngapun tan maaf ibarat uduk tapi nganggobanya uyuh kintan-kintan wuduknya sah no pemboten Niki sing tengah ceng pun pada mikir bareng-bareng ke sebelah mburi karena ya Allah yang belakang Assalamualaikum masih sadar Alhamdulillah klobade tanglet Bu putrani ngaji tengk pesantren say no pemboten say tapi genem biayani putrani tengk pesantren dari hasil mindai patroke tanggane gimboten saget mencetak anak soleh-soleha kan tujuan yang baik harus dikerjakan dengan cara yang baik maaf maaf Niki non sewu soale akhir-akhir ini banyak orang yang menghalalkan segala cara mengharamkan opos sing kirane kuduris dadi hak bahkan sing batil mawon tetap diembat padahal kanje nabi sampun ngendika akan ngelingakan ngendikane kanje nabi malah titi pesan kali sayyidina Ali karam lehu wajah wakdalengu sapa wongi kebiasaan mangan barang subhat subhat niku halal ora haram geh ora remang-remang samar-samar ora jelas boton cedak contohnya nemu pelem nemu pelem nemu pelem nemu pelem kiai maskur eh maskur eh maskur siapa ya makmur dan sewo nge kiai Miki nge contoh sekedap tapi contohnya aman Miki pak kiai nemu pelem jenengan pirso niku tanah-tanahe pake makmur jenengan gepirso niku pelem kagungane pake makmur karena tibo gigal jenengan mundut niku pelem dibetok kondur tanpa seizin seikhlas sepak ke makmur makan jenengan sami mawon mangan barang subhat halal ora haram ya ora ibu ini manggut-manggut tapi karo mikir ih tapi kan anu nemu mumpuni nge pancen barang nemu tapi nemu niku justru aslinya kedawan gagang pak aneh-aneh bayi wong Indonesia anggur nemu apa pengguna ngucap ih rejeki anak soleh kawit kapan wong disebut soleh mangane sembarangan apa maning titele soleh ko mangan barang nemu Hai mulane tanggene kitab namanya kitab yang anna tutolibin nemu niku malah sa'es tungangge persyaratan yang begitu panjang dibagi dua barang temuan barang yang expired durasinya pendek dan durasi expired yang panjang contoh nemu dompet nemu dom dompet niku masa expirednya bisa bertahan lebih dari tahunan ternyata niku dompet dicari identitasnya mboten nonton niku kagungan nisinten maka aturan tengkitab yang anna sampaikanlah tenggene pasar kenapa tenggeng pasar zaman bendereng ngonton grup WhatsApp dari ngonton Facebook lambe lambe ni wong pasar kurungu kabar mesti langsung nyebar niku tujuannya dikabarakan tenggeng pasar lah hari ini dikabarakan tenggeng WhatsApp dikabarakan tenggeng Facebook lebih dari satu tahun nggak ada yang mengaku maka sing nemu dompet boleh menggunakan isinya dompet untuk kemaslahatan dengan catatan ketika sudah satu tahun berlalu kok ada yang ngeklaim niku dompet memang kagungannya piambake maka yang menggunakan isi dompet wajib mengembalikan kepada yang punya dompet sejumlah uang yang telah digunakan kenapa kok begitu karena duit dompet bisa bertahan lebih dari satu tahun benten nali nemu barang yang masa expirednya pendek contoh bakul tahu tempeni tiba eh bakul tahu tempeni tempeni tipe singen di gue iya bener-bener salah ginyo ya Allah berarti nyong esi menungsa anak salah si bu anggar malaikat lah orang anak salah buakul tempe tempeni gigol sing nemu tempe DPR Agus DPR Agus nemu tempe nyong tek takon ke haribu-ibu sing biasa ngurusi tempenang dapur bu tempe itu durasi expired nanti bosok berapa hari tiga berarti tempe bertahan sampai bosok niku tigang dinten oke karena pak DPR adalah salah satu DPR yang amanah dan tanggung jawab akhirnya pak DPR walaupun cuma nemu tempe dikabarkan tanggene wilayah wadah selintang lewat grup WhatsApp dengan caption tempeni Sabah hari pertama gak ada yang ngaku hari kedua pak DPR Agus tetap ngabar-ngabar akan nihil tetap bota nonton sing aku akhirnya hari ketiga tetap dengan caption yang sama tempeni Sabah orang nasi ngaku Bu akhirnya detik-detik menjelang bosok ikut tempe ketimbang mubadhir oleh pak DPR Agus tempenya dimasak juridih dahar kali lari-lari garang taruna kelurahan pada selintang apa hukumnya niku tempe dimasak juridih dahar halal sah dan boleh kok bisa enggak kan durasi expirednya meng telung dinang ketika arep bosok dicor nabai bosok berapa-apa cuma nikikan ketimbang mubadhir kemudian dimasak hukumnya halal dan sah kenapa? karena ada durasi expired yang pendek tapi hari kelima hari kelima ya bosok di naga telu hari kelima buah kulit tempe ngakuni gue tindak keringgane dalam pak DPR Agus ngucap pak DPR tempe nenyong gue jeneng anjar ini DPR kok milik barang temuan tempe pak DPR agus lho kulit nika orang milik bu wawu ngebewis ngabar-ngabar raken lah nike buktinnya tanggene grup whatsapp lho kabar raken tapi tetep hari pertama sampai hari ketiga buat nonton sih ngaku lah nike hari kelima kok jeneng nambai ngeklaim niku tempe kagungane panjen orang bayi pak DPR ngejauh ganti rugi pak DPR Agus tidak ada kewajiban untuk mengganti kenapa karena durasi expired bosoknya bintang dinaket lu kan dina kelima 6 ngaku niku tempe ngejauh ganti rugi buat ngejauh sakit pak DPR ganti rugi karena ada hukumnya masalah durasi expired ingkang pendek kok bakulit tempe tetep mengucap porabe pak DPR ngejauh ganti rugi pak DPR boleh jawab lho maaf maaf loh nike ngapuntan kelihatan sepele memang tapi masuk barang sesuatu ke dalam perut makanan entah minuman niku mempengaruhi sifat keperibadian bagi manusia jangankan barang yang haram yang syubhat saja jenapi ngendika agen wong kebiasaan mangan barang syubhat menjadikan hatinya gelap wong mangan barang syubhat kalau makan barang haram katakan jenapi tidak menjadikan gelap tapi menjadikan hatinya mati wong nek ati newis mati jangankan kritik dan saran hidayah saking arsa negosialamon susah melepet ngene ati sing bebel ati sing mati cintan contone para koruptor korupsi ku telung atus triliun halo 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 telung atus triliun kok anu barang korupsi lagi kita kadang duit barang semiliar berorang ngerti wujudnya kayak ngapa gimana malah ini ironinya negara kita pak DP ragus kemarin di denpasar bali ada sarang petani persis kados warga masyarakat meriki tani singkong tani butin yang ketika memang pantu ini susah ditanemi temeriko nanem palawijan ternyata onten landak sekawan merusak tanduran landaknya ternyata jenis landak jawa butin langsung dipateni saking bijaksana nih pak petani ditangkep ning dipelihara dirumati kantisae jebule ternyata tang undang-undang landak jawa adalah termasuk hewan ingkang dilindungi kurangnya sosialisasi saking pemerintah petani gak tau ni ku kewan ingkang dilindungi wis syukur alhamdulillah ni ku kewan orang dipateni tapi malah justru dipelihara ialah ternyata malah saking pemerintah kejaksaan mereka dan pasar balik niku tiangnya langsung dihukum selama lima tahun ada orang ngerti apa pak singkorupsi nganti telung 100 triliun kok di penjara muntelung tahun dendani lima ngewu biksin korupsi ditangkep polisi malah cengar cengir di gawah KPK malah syarang heo jangankan dia punya rasa takut mduhe isi nawon boten kenapa bisa begitu karena wis kadung mangan barang haram hati nyamboteng gelap nalih tapi hati nih mati na'udhu billahimin padahal negara kita 88% agamanya niku islam tapi pak ngapun ten hukum islam teng meriki memang tidak bisa ditegakkan tapi minimal ngangguh hukum ingkangkan jenabi tetapkan diantaranya lo pernah diundang ngaji teng taiwan orang sataku nang taiwan cerama ngangguh bahasa apa ngak siye siye wo ayni mi hauma mahauni hehehe temeriko ada satu hukum yang mandan benggelitik di luar saking eh presidennya yang memang rada aneh presiden taiwan salah satunya damel satu peraturan boleh pernikahan sesama jenis temeriko na'udhu billahimin tapi ada hukum yang saya eh apresiasi luar biasa kalau teng taiwan nemu barang sesuatu tidak langsung dilaporkan ke pihak berwajib maka sing nemu disebut sing nyolong mulanya teng taiwan niku ketika nemu dompet teng pinggir marki bukseng minggu nangkono ya nangkono bai buatan bergeser apa mali berkurang isinya soalnya menawi aturan teng taiwan begini nemu dompet jam waluisuk mene nemu jam waluisuk ternyata jam gangsal sonten nembe ngelaporakan teng pihak berwajib teng polisi lah lebih dari lima jam korah langsung lapor namaring pihak berwajib berarti ada indikasi sing nemu niki ingin menguasai barang temuannya mula teng taiwan ada hukum menemu sesuatu dalam kurun waktu kok tidak langsung dilaporkan ke pihak berwajib maka sing nemu disebut sing nyolong mulanya menawi teng kitab iana tuto libin nemu apa bai kok mboten kober ngurusin iku kagungannya sing ten maka barang temuannya cukup digeser dari pinggir jalan ke bahu jalan nenggo nenggeser tidak pakai astok tapi ken pakai kaki pakai suku pakai samparan tau samparan? enggak suku-suku enggak cara melikin apa? sikil cara bahasa Cina cutang tetap ngerti orang ngandel di aturan dengan kitab iana contoh nge jenengan pada tindak konjalan mentolong dengan dompet dengan pinggir marginon sewo tapi raku bengurusi makan untuk yang minda jangan pakai astok nge nge astok contoh minda dompet mesti kalau mikir eh dompet antep temen ya jangan-jangan di sini gepokan duit udah mikir begitu maka tengah akhirat tetap dimintai pertanggung jawaban maka kalau mboten kober ngurusin kagungannya simpen antuknya mindah cukup ngagem suku dari pinggir jalan ke bahu jalan nikulah aturannya tentang islam begitu ngati-hati barang ingkang masuk ngiteng gini perut padaran apapun ini non sewo kita kepingin di putra putri soleh soleh kah wong tuane disitsing ditata walaupun ngajin di teng pondok tapi wong tuane ngone ngasil sekang barang rentenir ngrolas ngrolas na duit manak-manak na duit ngelola bapak mas tersi belajar kalau gak tersi belajar ini ngiringi sampai jam lima sore salat tas hari setengah enam gak minggu gak minggu yang ngosih wong anu niki kali santai wong tuane dharani pun pas sugatan saking panitia pun rahapi kanti sekecoh wong tuane pak yai pak dpr pun telas pak dpr dpr nge-nge-nge-nge-nge banget kuyonan pak dpr bagus pak yai suut apa mau ngomong niki ngajinnya kali santai gimana mampu-mampu bakaran sosis bakar barang Arab jajan ya jajan ada masalah kena ngaji masyarakat pada selintang mandiri mandiri prihatin prihatin orang dihundang yang mengangkat dewek orang keduman panggolan yang jagung dewek orang keduman senek ya jajan dewek ngantuk yang dilosor dewek katanya panasnya ditanggung dewek yang jenangan sholawatan badai gerak kanan kiri ngikutin nadang yang buatan masalah diniati gak olahraga yang penting ngajak orang soalnya seneki lagi rame jaman-jaman modele wadah selintang bersolawat dikatakan yang dihundang yang dihundang 15 meter setengah takut meninggal bu sholawatan saya saya dihundang ini benderanya dihundang 15 meter setengah tapi beri-i beri menolong kan tujuan yang baik harus dikerjakan dengan cara yang baik saya beri 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 43 ke beri 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 kiai dos bundi yang bolak-balik ternyata botonate kepanggil jenengan mbak mumpuni eh mumpung ketemu ngonek Gus Yusuf klotek cerita kali jenengan ceriaus nopo KGG mumpuni aku ya seneng model-model kayak jenengan kiki nomor ada ceramah tapi barang kiki nomor ada ceramah kaya kampung modelnya orang de job mumpuni barang anak job Siki pengajiannya didomplik karena kalau sholawatan sholawatan kaya yang seneng baca nom noman padang iwila bendera ketimbang dolan HP kan mending melu sholawatan gengge kiai ya cuma gue mumpuni ke kampung orang pada dirung nanggar pengajian apa manis pada gugupin kepingin ngilin ngila bendera pengajian sederhana marhabanan ditinggal bubar nyongkisi ngalami mumpuni Niko kiai bantu lho Pak Jogja saya-saya ini adab lo tiang totokromone tiang Jogja kiai malising protes tengkuloh berarti hari ini maaf majelis sholawat ini lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja gara-gara oknum yang enggak bertanggung jawab maka pernah kejadian kalau ngasih malam waktu itu ada penuh sobo persis untuk meja-meja katanya di toto tengah jeng panggung untuk serataan tapi memang meja bupati dewek meja camat dewek meja kapolsek dan ramil dewek-dewek meja pakluranggeh piambak giliran meja nekiai kampung didadosakan setunggal meja maksretet tulisannya kiai lokal loh saya yang tersinggung kenapa mumpuni yang tersinggung walaupun jenengan mungkin bien pernah meriksani kloteng Indosiar orangnya 14 tingkat nasional 2017 klo tingkat Asia sedikit informasi satu-satunya da'i peserta Indosiar yang juara satu berulang kali hanya mumpuni handa yayakti sekali-kali pamer karong selempedan genek walaupun juara satu berulang kali ih guru pokok klo kiai lokal model-model ke makmur sing sarungin linting mentul-mentul esok beker motor yang membuat kerangka materi Bapak saya sing damel hukum hadith dalil fakihnya kiai kulo kiai kampung kini kulo alohiyarham al-mahfulah romoki marzuki yang ketika suga ngantuk ke mucal ngos hanya dari masjid satu ke masjid lain gede-gede jama wong Selawek kadang-kadang ngamplopi kiai mumpitung puluh lima ibu bismandang kebenaran kadang-kadang Selawek kiai kulo ini ngajak padanya balik kiai lokal kita ngerti dongane wudhu mergak kiai lokal betul ngerti tuntunan syariat islam mergaknya lokal leres ngerti dongane sholat mergak kiai maka iku nyundir lagi lokal ngunik ucap nanti jam lima ulang 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 aja nyebelek naki lokal kita ngerti dongane wudhu mergak kiai ngerti huruf hijaiyah mergak kiai bisa apal turutan mergak kiai ngerti syariat islam mergak kiai sampai amplopi mumpuni lebih gede ketimbang amplopi mumpuni tapi masalah ampuh dongane ke makmur ketimbang dongane mumpuni tepuk tangan dulu dong mis gede tuan datak diperintahkan keprok barangan kayak gue kiai kampung kiai lokal ni ku kagungan sifat ashadurruh saya ulang kiai kampung kagungan sifat ashadurruh sekalindonga dongane nyambung karo gusti Allah nge monggo monggo mba subhanallah bayabang diajak ngaji barangnya iya game muka-muka jadi bocah sing soleh bu Alhamdulillah putra ini apa wayah nih ku putra Alhamdulillah ya Allah direk seneng nge rencana nge nge sokaige wistuan ake akeh apa panjen direk seneng bupintan sasi niku ya Allah eh tiga nge golonesi lemes banget coale eh atas atas nge nge tersinusoni klambi patings lembrakai gue mumpuni kenaya warwapa abe dihomu mereka ken seneng gulabu jenengan semangat jadi purumah tangga jenenge purumah tangga Masyaloh tirakate luar biasa tirakatnya seorang istri maaf maaf gheh kulangi lagi lagi-lagi ngertos piambak jadi wadun teman-teman jadi wadun teman-teman nge-suk malah sehat nggak nggak sehat maturnya gitu yang dikatakan pada alitore kayaknya maturnya sangat anggar yang dikatakan anjen aja yang yakin optimis nge-suka nge-rolas kayaknya waktu saya kulokan pokoknya wadun pada umumnya ya menungsa kan masing-masing bu nggak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge aku mau karena memang di bagi dua nyawa dan terus memang tanggung jawab badan ini laras-laras lemas mabuk dan lain-lain mula alhamdulillah walaupun panceng karena gue stiallah yang penting ketika aku cerah ampun dia ingat warna-warnak я masakah alhamdulillah urrah warna-warnak jenangذا mongrel 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 �im mongrel 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 mempSTA それでは kebenaran malah nanti jam 5 ya kan kenapa mereka di Geral lainnya olah agin angkini ya dongane kiai makmur langkung ampuh ketimbang dongane mumpuni soalnya nopo kiai kampung kiai indusun nikut cita-cita nih mung setunggal ketika ceramah mucal ngawas orang kepingin viral kiai kampung ketika mucal buatan kepingin terkenal buatan kepingin FYP nang tiktok orang kepingin ditonton nang YouTube kepingin ane Masjid Deja Ma'eh Kadah saget istiqomah mungi kutok sing marah kagendongane ampuh kiai ke kampung orang kepingin FYP nang tiktok Facebook ke follower seake rame nang media sosial gampang viral orang kepingin numpak mobil pacero ada orang dua dia orang menyek menawi kiai makmur kok sampai nitih mobil pacero kayak medongane orang ampuh soalnya nopo nek mpun nitih mobil pacero ujung-ujung ngangguna mucal ngawas mesti ngarep-arep amplop keisi lagi ngomong ya dikusing marah kagendongane orang ampuh pak gara-gara nasi diarep-arep gini ku bisa rohamplop tapi kanake makmur ketika mucal ngawas mungkepingin masyarakat istiqomah ngawas masjidnya makmur niku cita-citane kiai kampung mulane menawi kiai kampung ketika berdoa doane langsung tembus langit itu asyadurruh dongane nyambung karo gusti iku kiai kampung apamali sing babat alas tenggene wadah selintang bian para kesepuan ketika babat alas ketemu mbaeh mbaheniku macan zaman macan tersikata tengwada selintangge mumpuni dereng lahir jenengan ge dereng ngonten tapi mba mbah kesepuan ketika kebanggi macan antukendonga sumumbuk mun sapi turute macan yang melayu terbirit-birit malam macan sing diku sing babat alas sebabnya nopo tirakateniku saget bener-bener dadosaken senajan ora Paseh ning pasah jaman bien kadang dongara pati Paseh tapi dongane pasah ampuh jaman bien dukun-dukun bayi langkar rumah sakit mantri dodi urungana puskesmas jarang dokter ngeh jarang bidan boten ibani satu desa satu bidan tapi wong bien direwangi dukun bayi orang nana wong babaran operasi sesar game boten malam-malam bien dukun bayi tenggene kulon ikut terkenal dengan ungkapan dukun bayi kok ninggal shalat dukun bayi kok orang ahli tirakat dongane tambar tambarniku orang ampuh mulanya dukun bayi kudu ahli tirakat kudu seneng mangan longan turu longan gentur tapani soal ngerewangi wong babaran anasin ngangil gone babaran dukun bayi ini terus tawasul ya Allah kisar tinang gone ngeden mandanangil ya Allah tulungana kisar tinang gone babaran kanti lancar turgang sar alpatekah semilai roh kemani roh kemin al kamdulillah hirobil ngalamin roh kemani roh kemin senaja norapaseh tapi karena ahli tirakat dongane pasah dukun bayi ngucap babar beruah 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 bayi nih lahir sehat ibunya selamat padahal mau ditawasuli alpatekah ngelani wong bin kan habis melahirkan malah orang di jahit ngebungi wong bin lebar melahirkan kan orang di jahit ngebungi wong bin lebar melahirkan buah tuke dipilih si kunir gimboten anehnya maning sing dipilih si kunir bayi nih ya Bu ya ya langsung selampe dan buku ngerti sing dipilih si kunir batu ke lah kenang apa sing garing dalam bayi nih kan orang masuk akal gue gue dukun bayi nih orang ahli tirakat orang seampuh kayak gue gue mula nih para pahlawan kita kan bian hanya bersenjatakan bambu runcing kok sanggup mengalahkan merium Belanda korang masuk akal pak masa pring kok sanggup mengalahkan bedil-bedilnya wong landa teng-tengnya wong jepang padal senjata nih mung pring berarti bener wong bian gue rata-rata wong ahli tirakat gentur tak panik maka di dalam pembukaan UUD 45 para pahlawan kita antuk yang ngucap di paragraf pertama atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa berarti nekdudur rohmati gusti Allah orang dilantari karena tirakat orang mungkin gusti Allah maringi rohmat atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa nekdudur rohmati gusti Allah orang mungkin anak pring sanggup mengalahkan meriem orang mungkin sing dipilih si kunir batu ke sing garing dalam bayi nek berarti para pahlawan kita tidak hanya sekedar gerilya yang membawa golok bambu runcing dan lain-lain kanggung lawan penjajah tapi para pahlawan kita disenjatai senjata yang amat sangat ampuh namanya 17 rokaat sholat fardu sedinten sedalu kan jumlahnya pitulas rokaat bu nikus senjata nih para pahlawan kita pakai senjata namanya 17 rokaat sehingga mendapatkan 17 Agustus 45 tepuk tangan dulu dong gue mikir kayak gue angin gue kemerdekaan disambung-sambungan ke batuk sing dipilih si kunir sing garing dalam bayi nek mikir kayak gue angin gue lah kita nih anak cucu generasi bangsa Indonesia menggari nerima warisan kemerdekaan koripe pada sembarangan kita kan nampah warisan kemerdekaan mau ngomong buatan derek berjuang para pahlawan kita nyawa sing mungsat tunggal tunggal lebih dikorban akan ngantin buatan sakit mencicipi kemerdekaan lah kita akan tunjokoh kemerdekaan uripe pada serampangan lupa diri lupa daratan dengan contoh kecil maaf-maaf hari ini Pak banyak ditemukan anak-anak balita terumah sakit pada cuci darah gara-gara penyakit ginjal akut dipikir-pikir ngebocah cili kok kena penyakit ginjalku dunia sing kenang penyakit ginjal kan sih pada doya nudut ngelintring tapi kok menisih bukit nanti kentel iku sing ken penyakit ginjal hari ini anak balita ini masih kabar burung atau krip kabarnya banyak yang cuci darah karena ternyata kena penyakit ginjal akut salah satunya sebab ini buatan lepat pak mantri gara-garanya adanya obat sirup yang begitu berlebihan kepada anak-anak kecil ini aku kintan-kintan laras ada pembuatan pak mantri laras bucah cilik meriang sedidik antem obat sirup rewel sedidik obat sirup puyang sedidik obat sirup sumeng sedidik obat sirup wih, ini tanggal aku bucah alit dipun paringi obat sirup yang SMA gara-gara ketularan pilek yang SMA melodi untali obat sirup terus kejang-kejang jebule kesirupan gue mikir kayak gue anggil gue maaf-maaf ini jaman sengen kan lari alit sumeng kan dibelonyoi disit enggak pun enggak 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 nih kok lengat jelantah utawa lengat tenah karo berambang dalam? enggak disit ya dicerita jaman mien jaman mba suta potensiality orang ada minyak kayu putih nganggungnya malah lengat tanah lengat latung campur berambang gue dan malah lengat latungnya bekas yang dian sentir enggak mba suta potensial ini dibelonyoi nganggung lengat latung lengat tanah campur berambang cara cilacap dibelonyoi cara mereka? sami dibelonyoi nganggung lengat jelantah lelengat tanah sengeni karo pak mantri ngeboca caman seneki diwedaki dipupuri biara ulih astoni dikantongi becereni ganggu sistem motorik kalau memang secara ilmiah ini ada penelitian kita di Rekmawon tapi jaman mien Masya Allah baca mriyah ngawake panas dikawarin gue dukun bayi tekan terasmu main hurung ketemu dukunnya bemalam mari ngeboge hujan ampuh dongane wong bienah liti rakat ya Allah mulanya jaman mien umure dawa-dawa badannya sehat-sehat angger cerita mati matakdir kalau sudah datang titimongso ajaling menungso orang bisa diundur orang bisa dicokna walaupun sesaat hari ini pagi-pagi sehat jogging jalan-jalan lari pagi sore ini diantar kuburan betul tapi wong mien badannya sehat-sehat umure dawa-dawa ngocok kur'an orang anggo kaca sambung melaku bisa merindril malah wong mien mau nganggo tapih tau tapih enggak belebetan jarit nganggo klambim bayak selendangnya bodhis lampir natok namustakane ya Allah ayu-ayu banget wong mien sebab kenapa langsing-langsing ih sing lemu aja tersinggung wong lemu tandanya makmur bu sing penting wong lemu gue geleng ngaku macara ngaku biasanya wong lemu ngunggung ngucat jananya mangani setidik kan bisa nih lemu gara-gara suntik kabe coba wong jaman masya Allah bisa nih badane sehat-sehat solat gentur tak pane make mary ngalas dina-dina malah jaman eu Veterans waktu yang kejaran in monggo-monggo mengikuti zaman tapi jangan dikendalikan zaman zaman kan daharannya malah real food kenapa ini real food makanan yang nyata digodok dikukus makan makanan yang tidak terkontaminasi kebanyakan vaksin micin orang percaya takut maling kalau mantri dodi hari ini orang nganggir dikau rumah sakit malah wedi orang sama di rumah sakit malah malah jadi ngerti penyakit virus warna-warna penyakit meraja lelah untuk penyakit namanya PCOS diantaranya salah satu sebabnya kebanyakan micin vaksin mengakibatkan susah mendapatkan keturunan anak-anak seorang yang nyoram dengan micin anak yang keturunannya anggil ya dewek-dewek tapi diantaranya menggunakan micin berlebihan pedes yang luar biasa dan saya kadang lombok dengan kulit baik panas dan pemalik kok kuadu yang luar biasa melebetang lambung dan ngusus secara langsung dan zaman benda harang dan benar-benar real food makanan orang dulu orang saya milu-milu orang barat makan salmon yang digodok trok orang saya memindahkan dengan orang yang menggolet iwak salmon panganan yang orang jawa langkung real food teras ini dibakar kelapa ini disangan sayurig kodong saya milanik kodokan kimpul kodokan gedang biar nyamiki konyi cipi kone Bapak tulus kodokan gedang biar kodokan talas kimpul bolet budin muntul orang-orang buatan bisa muntul 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 maksudnya muntul 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 knit ketela 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 ini aku yang ungu karena oren ketelah ketelah ini di damal saking ketelah apa buddhin ini dia jadi mumet berarti jenangan kudu protes kalau yang gawe lagu geduk asale sokotelo nek sokobudin jenang kudu ganti lagu dewek weee nek cara nge ubi jalar ubi sing ungu karo oren cara cilacap niku diastani mundul gue orang gogawe geduk gogawe timus ngemboten mulane nanggongku budiniku malah diwastani kadang ngecape tela sehingga gawe geduk kan tela geduk asale sokotelo berarti jenang kudu gawe lagu dewek weee geduk asale sokobudin weee kan gua gawe timus nangkene orang gogawe geduk sekali kali gawe mumat pengwadah selintang anu jam pintan seniki jam pintan jam jam kali jam 4 pas ya jam 4 pas ya selesai sudang kok disini aja langsung bubar kalo mau mingga jam kali seprapat lho bu ini pun jam sekawan iya jarang-jarang jam kurang seprapat jarang-jarang omongi kalau mau ngawas gimana pak mantri ada selintang pundi dalam oh iya cangkring ingin nang cangkring ya Allah pikir-pikir jangan lari alhamdulillah ya kayaknya resikonya jadi orang ngayu mulanya kalau ngerek seneng wadah selintang ujar kalau jujur mau pak mantri mandan sepi jamah wongi bewis ngaji konsiki ngaji maning karena mumpuni jebule mulai jamah lewek kudanan nganti cerindili nengkona masya Allah maturna wong sangat jebule udah karena mumpuni tapi karena remen ngaji inilah wadah selintang tepuk tangan dulu kotanya santri tereka naksabandi kholidiyah niku memang terkenal wono sobo niku daerahnya gontorekoh kalau derek seneng pak yang biasanya sering torekoh niku muter daerah wono sobo kebumin cilacat niku daerah kabunganten sidarejat ciparin niku tesi saminderek meriki daerah wono sobo kebuminan alih torekoh daerah niku datu sampai torekoh mawone gu onten khusus dalam petanya derek seneng mugi-mugi torekoh panjen dengan sesuai dengan tujuan dosami ahli tirakat bersiheng manah dan dosakan berkah pengausan berkah kehidupan Allahumma kita semua ditetapakan imani ditetapakan islami ditambah ihsali paringi sehat panjang umur umur hingga manfaat barukah dijauhkan dari wabah musibah pungkasan yuswak ganti husnul khotimah amin Allahumma ampun kesokondur ibu sama ke pak ke makmur insyaallah badai mengimami doa pengasahan tintan mereka kan ke amri dan ke mausan tintan ini datu sengapun telingkang kata jenang sing lunggo temeriki sarang-sarang kulung mengaminkan dengan kampung imam ikan al-kiram bapak ke makmur kaping sepindah bahayai kesepuan sedoye maturnowun rawung ipun rosok amberkahi pengasahan tintan meniko pak lurah pak dpr maturnowun pak mantri wuki maturnowun pan sedoye poro jamaah sabibare doa muki-muki panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa sakit panggi mali wantan sanis majelis amin Allahumma losun kanti tertib dan jaga barang bawan anda masing-masing onjeh alhamdulillah kangge indandosi plafon masjid mifta hulhuda kangge finishing serambi masjid mifta hulhuda dikantuk dana sebesar 7.980.000 rupiah saya ulang 7.980.700 perak rupiah insya Allah insya Allah ini ingin jangan akhirat kami seksi mau teku pandas serot mustaqim mifta 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 suara karbat khotif kaya kilat nyamber amin Allahumma saking ikhlasi sodakom menikah semoga kula sewun doa saking akhir makmur kagam dari mengimami doa santintan menikah semoga saking kula sedaya lepas lagi pam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh